Anda menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Satuan Reserse Narkotika Polresta Pontianak, Kalimantan Barat berhasil menangkap 2 warga negara Malaysia dan 1 warga Kalimantan Timur yang menyelundupkan 26 kg sabu dari Malaysia. Penyelundupan puluhan kg sabu ini melalui Bandara Internasional Supadio Pontianak. 2 warga negara Malaysia yakni Kelvin Ko, Jackson Tan, serta 1 warga asal Kalimantan Timur, Ahmad Sajali. Ketiganya dilingkus Satuan Reserse Narkotika Polresta, Kalimantan Barat di 2 lokasi berbeda yakni di kawasan Pelabuhan Rakyat serta Bandara Internasional Supadio Pontianak. Ketiga tersangka ini dilingkus karena menyelundupkan sabu seberat 26 kg yang dibawa menggunakan pesawat Air Asia melalui Bandara Kuala Lumpur menuju Bandara Internasional Supadio Pontianak. Rencananya 26 kg sabu tersebut akan diedarkan di kota Pontianak dan juga akan diselundupkan ke Kalimantan Timur. Rakyat serta Bandara Internasional Supadio Pontianak. terapet